Posingan di salah satu akun pribadi milik Sambas PKPI mendadak mengebohkan warga NET. Dalam posingan tersebut disebutkan jika salah seorang pasien bernama Aisyah, warga RT7 Kelurahan Karya Bakti, Camata Lubuklinggo, Timur 2, Kota Lubuklinggo, ditahan pihak rumah sakit Dr. Sobirin Musirawas, karena Kartu Indonesia Sehat milik pasien tidak diberlakukan. Sontak posingan tersebut mengundang reaksi dari warga NET, menanggapi hal tersebut pihak rumah sakit pun membantah telah menahan pasien tersebut. Kabit Pelayanan Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musirawas Dr. Evi Damayanti menjelaskan, pasien masuk rumah sakit selasa pagi 4 September 2018, saat itu pasien hendak melahirkan namun karena sang bayi dalam kondisi aspiksia, akhirnya meninggal dunia. Sedangkan sang ibu masih menjalani perawatan pasca melahirkan. Selain itu, pihak rumah sakit pun menyebutkan jika Kartu Indonesia Sehat atau KIS milik pasien sempat tidak diberlakukan, karena terdapat kesalahan data pasien namun hal tersebut sudah teratasi. Masuk dengan asma, diberikan nebulizer, sesak, bayinya meninggal, indikasi pulang belum ada. Ini bukan berarti dia tidak diberlakukan. Kalau pasien itu masuk, kan dia menggunakan mau KIS, mau BPJS, mau mandiri, data itu kan dikonfirmasi dengan KTP-nya, kalau tidak ada KTP dengan kartu keluarga. Nah datanya itu tidak klop, itu saja masalahnya.